Intro Setelah viral video petugas Puskesmas Situudik Cibunggulang Kabupaten Bogor berkaroke saat jam kerja Langsung Bupati Bogor melakukan sidak dan memberikan teguran keras kepada pihak Puskesmas termasuk Kepala Puskesmas Situudik Aksi gerak cepat pun dilakukan Bupati Bogor untuk mengunjungi ibu hamil yang ada dalam video tersebut Bahkan Kepala Puskesmas pun sempat meminta maaf atas kejadian tersebut Saya cuma permohonan maaf, terima kasih kemarin mungkin pelayanan kami ada yang kurang, saya mohon maaf Dan bapaknya juga menerima, oh gak apa-apa, saya juga mohon maaf kalau misalnya ternyata kejadiannya jadi seperti ini Hari ini juga dia tadi mau ke Puskesmas, cuma karena ada kejadian ini jadinya dia gak jadi Mungkin besok Senin dia mau Ade Yasin kemudian meluruskan narasi yang beredar mengenai kondisi pasien hamil Yang datang ke Puskesmas saat staf Puskesmas sedang berkaroke Menurutnya ibu hamil tersebut tidak positif COVID-19 melainkan perekam videonya yang positif Si ibu aja gak kenal gitu loh, yang videoinnya siapa? Itu gak paham siapa yang videoinnya Makanya dia bilang ketika dia datang itu ada yang videoin, dia ngomong, Pak saya positif gitu kan Jadi seolah-olah ibu ini yang ngomong karena pakai masker gak kelihatan Padahal ibu ini gak ngomong apa-apa, yang ngomong itu yang videoin gitu loh Ade Yasin sebelumnya telah memberikan sanksi teguran secara langsung saat infeksi mendadak atau sidak di Puskesmas itu Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 Dua hari berselang, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Bupati Bogor Ade Yasin langsung mencopot kepala dan dua setap Puskesmas situudik Cibungbulang Kabupaten Bogor Berikut keterangan Bupati Bogor Ade Yasin tentang pencopotan kepala dan dua setap Puskesmas situudik Cibungbulang Kabupaten Bogor Ya, kami mohon maaf atas nama masyarakat Kabupaten Bogor dan pemerintah daerah Atas kejadian yang viral pada saat jam kerja di Puskesmas situudik Tapi hari ini saya sudah mencopot kepala Puskesmas dan dua nakes yang memang kedapatan sedang berkarauke Pada saat jam kerja, jam 10 pagi di hari Jumat Jadi mudah-mudahan ini menjadi efek jerah dan tidak terulang di Puskesmas yang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!